Ini hari Rabu, tanggal 28 Desember tahun 2022. Ini saya lagi bicara sama mantan kepala desa Wirayuda. Sekarang, setelah pemakaran desa ini, kami ini menjadi desa sangat kecil. Menjadi desa sangat kecil dan desa Wirayuda sebelah puluh. Nah, hari ini. Jadi, terkait koneksi internet yang sampai saat ini tidak bisa digunakan, ini jadi keluhan kami masyarakat desa sangat kecil sampai saat ini, sampai hari ini, tanggal 28 Desember ini. Nah, ini mantan Kades Wirayuda. Bagaimana tanggapan dengan internet di seberang, Pak? Kalau saya berpikir itu, kita di peralaman itu sangat memerlukan. Jaringan internet, itu sangat memerlukan. Baru kalau kita berpikir tadi, itu kemudahan. Kalau impiasa itu kita tidak jalan, jam atam tidak jalan, jalan juga belum bisa dileluhi. Tapi kalau jaringan internet ini lancar, itu kemudahan. Kemudahan. Jalan udara, anda dalam for, Pak? Nah, itu yang paling kemudahan. Baru kami ini, hidup di perbatasan ini menganggap itulah satu hidup. Saya bukan banyak akan minta mana. Saya di luar negeri di sana, sedang terputus hubungan. Dengan keluarga yang di Malaysia, putus hubungan. Ada tiga di sana. Baru kalau kita berpikirkan, kita tidak boleh mengahirkan Malaysia. Walau Malaysia impiasa, negara maju. Negara maju. Tapi masyarakat belum pasti maju. Kalau kelimantan ini, banyak orang bilang negara kitanya, negara berkembang. Tapi ada juga yang sedang maju. Ada yang punya, 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 yang duit, apa sekalian itu, itu kemudahan rakyat. Iya, kemudahan rakyat. Kemudahan rakyat, kena komunikasi. Itu kan dengan keluarga yang jauh. Jadi harapan itu. Kalau impiasa itu, macam jalan jembatan belum jadi, misalkan lah, itu dia. Kena kita bayar. Nah, internet ini bagus. Kita bayarnya, kita enggak pinjam itu. Enggak pinjam, ngutang pun enggak. Ngutang pun enggak. Itu enggak ada orang mau ditang. Jadi, mam ngomong, kalau kami yang diperolaman, kemudahan itu lah. Dan kalau yang diharapkan. Tapi mam ngomong, saya tidak menyalahkan pejabat. Tidak menyalahkan, kalau dia tidak menyalahkan itu. Nah, mungkin barang ini kan dari pesat juga. Iya. Cuma kalau bisa, ya nama beranai, Kak Eri ini, tolonglah. Tolong diberi kemudahan. Kalau kita berpikir, yuk. Kita punya anak di Jakarta. Kita enggak bisa ketemu. Tapi dengan kemudahan itu, kita bisa ketemu mereka. Atau mereka sehat, atau apa, kan? Kan itu yang diharapkan. Nah, jadi pada intinya, ini kita ini di sini minta perusahaan, provider, Indosat, untuk memperbaiki kualitas dan kapasitas jaringan internetnya. Nah, untuk kami desa senangan kecil ini. Kami desa senangan kecil ini pun berada di kecamatan ke Tunggau Tengah. Satu. Satu sebenarnya, kan? Satu dengan kecamatan. Karena ini di depan saya ini, mantan kades desa Wirayuda, termasuk desa senangan kecil inilah, desa dia juga dulu. Jadi, kenapa dulu telkomsel bisa bagus? Awal-awal. Indosat pun begitu, kan? Di seberang DHTI, Indosat, 3-4 bulan yang lalu agak lancar. Ini masuk desa senangan kecil juga, cuma dusunnya dusun-dusun apa? Selain dengan kecil, Panti Narung, dusunnya kan di HTI. Berarti sama sekali tidak bisa Indosat di sana. Dia pun sudah tidak pakai kartu Indosat. Bukan tidak mau memakainya, karena tidak bisa dapat, dia bilang. Jadi, tolong ini kepada pihak manajemen Indosat, bos Indosat, untuk memperkuat jaringan internet yang ada di kecamatan ke Tunggau Tengah, mereka ini. Supaya bisa nyaman digunakan kami sebagai konsumen Indosat. Begitu juga dengan telkomsel. Tapi kalau sebelah hulu sana, ya lancar. Nah, sebelah. Kadang-kadang kita yang salah ngomong, baru Tawir saja. Nah, itulah. Karena mereka sana kan hitung-hitung di bawah Tawir. Kalau kita ke sini, jarak dari Tawir, ada sekilo. Kurang lebih, kan? Sekilo. Sekilo. Tapi seharusnya kita di sini kan menerima sinal yang full. Kalau masih sekilo. Seharusnya. Simplamanya kurang Tawir, kurang antena, kan bisa ditambah? Nah, ditambah. Kemampuan daya. Kemampuan daya. Nah, jadi sehingga kalau internet ini lancar, ya komunikasi masyarakat pelancar, berita-berita pun lancar mendapatnya, kan? Kalau internet seperti ini, jadi komplain di kita masyarakat. Betul. Karena apa? Karena kita sebagai konsumen merasa dirugikan. Memang dirugikan, beli paket data habis-habis begitu saja. Tidak dipakai bisa habis, kan? Tidak dipakai bisa habis, karena pakai jangka waktu. Jangka waktu. Ada harian, ada mingguan, ada bulanan. Nah, itu yang harus dipikirkan. Dari pihak profiter Indusak ini. Ya, saya rasa cukup itu, masukan dari kami. Terima kasih. Selamat sore.